Tolak hasil pemilu, pendemo bentangkan Spanduk, Pilpres belum ada pemenangnya. Puluhan orang mengatasnamakan diri sebagai gerakan keadilan rakyat melakukan aksi demonstrasi di kantor Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024. Pantauan Tribunews.com di lokasi, para pendemo datang sekitar pukul 11.30 WIB disertai sebuah mobil komando. Terlihat juga di lokasi pendemo membentangkan Spanduk menegaskan bahwa pemilu 2024 belum selesai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1 berbunyi. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kemudian di bagian Spanduk tersebut bertuliskan pemilu curang menuju kehancuran bangsa. Pilpres belum ada pemenang sebelum real count manual KPU. Pemilu curang menuju kehancuran bangsa, tulis isi Spanduk Pendemo. Sementara itu pendemo juga membawa beragam poster aspirasi bertuliskan, pemilu 2024 curang. Rakyat tidak percaya. Kemudian poster bertuliskan, selamatkan demokrasi tolak pemilu rekayasa. Rakyat tak percaya pemilu rekayasa. Lalu ada juga poster bertuliskan, bawah slu mandul, makan gaji negara tapi tak bekerja abaikan kecurangan dan pelanggaran. Di jaga polisi, puluhan polisi telah berjaga untuk amankan aksi demonstrasi di bawah slu RI. Tak hanya itu, terlihat juga beberapa pagar beton yang dilapisi kawat berduri terpasang di depan kantor bawah slu. Sebelumnya koordinator aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat mengungkapkan aksi demonstrasi ini merupakan langkah menyikapi penyelenggaraan pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan. Kami dari Gerakan Keadilan Rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan. Menyikapi pemilu 2004 ini yang syarat akan kecurangan, kata Ronald kepada Awak Media di Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024. Sebelum pemilu berlangsung dan saat pemilu berlangsung dan sesudah pemilu berlangsung, terjadi kecurangan yang begitu banyak, jelasnya.